Intro Oke guys, masih bersama saya di channel Sinetron terdepan Seperti biasa, saya akan memberikan sedikit bocoran trailer Sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam Edisi 3 Mei 2021 Dan bagi anda yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya juga ya Agar anda tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate dari channel ini Di episode kali ini, Nana sangat terpukul karena Dewa akhirnya ditangkap polisi Dewa pun tidak tega melihat Nana yang sangat sedih Dewa pun berusaha membuat Nana supaya bersabar Karena kedengaran pasti akan terbukti Dan yang tambah membuat Nana bersedih Di saat Dewa masuk ke dalam mobil dan hati Nana saat ini hancur Melihat orang yang dicintainya ditangkap polisi karena tuduhan yang sama sekali tidak Dewa lakukan Nana pun berusaha mengejar mobil yang membawa Dewa Meski lelah, ia tetap berlari mengejar mobil polisi itu Tapi Pasya sendiri tidak tahu kalau polisi itu telah menangkap Dewa Karena ia sendiri tidak melaporkan masalah ini ke polisi Apakah Tante Sari atau Kevin yang melaporkannya, pikir Pasya Pasya tidak tega melihat Nana berlarian mengejar Dewa Pasya pun mengikuti Nana karena Pasya takut akan terjadi hal buruk pada diri Nana Ternyata dugaan Pasya benar Kakinya tersandung sehingga membuat ia terjatuh Pasya pun mencoba menolong Nana Dan Nana pun menceritakan kepada Pasya bahwa suaminya itu tidak bersalah Pasya yang mendengar ucapan Nana itu merasa ibah Ia takut kalau Dewa dihukum atas kesalahan yang sama sekali tidak ia lakukan Akhirnya, karena shock Nana pun pingsan Dan Pasya mencoba membawa Nana pulang agar ia bisa istirahat Melihat kondisi Nana ini, tekad Pasya untuk menyelidiki kasus ini semakin kuat Karena ia tidak tega melihat Nana menderita Semoga Pasya bisa cepat mendapatkan bukti yang kuat Untuk membuktikan kalau Dewa itu tidak bersalah Saksikan kelengkapan ceritanya malam ini hanya di sinetron buku harian seorang istri setiap hari hanya di SCTV Dan saya akan update terus infonya disini Terima kasih